Hai ini adalah tempat penggilingan padi ya di sini adalah sekam-sekamnya dikumpulkan di sini dan ini nanti saya kumpulkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan charcol atau chargol atau arang sekam kawas keringin caranya adalah kawas keringin ditaruh dulu kemudian setamnya ditaruh di keliling kawas yang penting di tengah-tengah ada saluran udara asapnya keluar dan langsung tak mati kemudian setelah ini kita masukkan api jadi pembakaran ini nanti sifatnya adalah porous apa artinya porous? porous adalah pembakaran menggunakan api yang sangat kecil sekali menggunakan oksijen yang sangat unik sekali sehingga nanti dia tidak terbakar untuk menjadi abu tapi dia akan masih kutus seperti seperti ini tapi warnanya hitam juga jadi pembakaran ini pembakaran sekitar tiga jam setelah dibakar 4 jam ini hasilnya seperti ini masih hitam tapi itu tidak menjadi abu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati